Seseorang perempuan muda Yang mengumpat dan menyumpahi ibu kandungnya meninggal Ternyata aku salah Aku pikir ibu sayang sama aku sama Jihan Lebih baik ibu mati aja Saya memilih Angka kelahiran Nomor 2 Saya merasakan banyak aura dominan yang buruk Disini ada dendam juga Dan saya menuliskan beberapa kata-kata yang dikeluarkan juga disini Cukup ibu perlapukan aku seperti binatang Aku juga nyesta terlahir dari rahim seorang ibu seperti kamu Oh my god Ini Jadi saya melihat Fira mengucapkan sesuatu yang buruk Bahkan menyumpahi mati Ya alasannya pasti ada Karena gak mungkin seorang anak Nyumpahin ibunya begitu saja Jadi tuh dari kecil Mama sama papa emang udah pisah dari aku duduk di Bangku SD Dan aku punya satu adik perempuan Dan dia tuh masih kecil banget Kamu tuh gak bisa ngelarang aku pergi Aku bisa dong ngelarang kamu pergi Karena aku suami kamu Aku itu pergi untuk kerja Kamu aja gak percayaan Joliga terus Alah kamu pikir aku gak tau di luaran kamu kayak apa Kamu itu senang-senang di luaran sana Aku gak peduli punya suami kayak kamu Aku gak peduli punya suami kayak kamu Aku cerain kamu sekarang Terserah kamu mau luntang lah itu di luaran kayak apa Terserah Gak peduli Aku juga gak peduli punya suami kayak kamu Pergi sana Ayah Ini jangan menarik tangan baju ayah Lepas-lepas udah ayah kamu sama kalian Kalian itu tibu kalian aja Ayah Ayah Kenapa yang sih kamu buang-buangin baju Hadi Aku mau bakar semua baju dia Aku benci sama Hadi Aku mau bakar semua baju Hadi Aku gak peduli lagi Ingat ya Kami itu masih suami kamu Dan ingat Dia itu bapak dari anak-anak kamu Enggak Dia bukan suami aku lagi Aku benci sama dia Aku benci Akhir-akhir gak tau diri Ben aja Ayo aku bakar semuanya Gak bisa nangkain anak istri Nyesel aku dikasih sama kamu Aku benci sama kamu Benci Lira Jangan pergi Udah ibu gak usah tahan aku bu Kamu punya dua anak Mereka masih membutuhkan kamu Ben aja Kasih aja ke bapaknya Tapi mereka juga anak kamu Bagaimana kalau Hadi tuh Gak mau bertanggung jawab terhadap mereka Kalau dia gak mau ambil anak ini Mau ngurusin anak ini Udah aku gak peduli Pokoknya aku mau pergi Lira Lira Jangan melepasin Ibu Ibu Dengar ini lama dulu Pas mama papa pisah Emang benar-benar gak tau Mama kemana Karena mama itu Gatel banget Pengen kerja terus Nah itu kita gak tau Mama kemana perginya Sedangkan Beberapa bulan Mungkin ada setahunan Mama papa pisah Papa nikah lagi Ayah? Iya kak Itu ayah 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 Ya Allah Kalian berdua bikin nenek khawatir Kalian berdua Anaknya Hadi ya? Iya pak Ayahnya sudah lama meninggalkan mereka berdua Anak-anak ini pengen ketemu ayahnya Oh saya punya alamannya bu Kalau memang pengen bertemu Mau om Mau Mana alamatnya? Sebentar ya biar om tulis ya Ayah Siapa sih yang terat-terat di rumah orang? Maaf Maaf Tapi salah alamat Entah Kamu mau ketemu ayah kami Namanya Adi Oh jadi kalian berdua ini tuh anak-anaknya si Hadi Bener ayah tinggal disini Dia tau Asal kalian tau ya Ayah kamu disini cuma numpang sama saya Makanya saya suruh dia jadi tukang ojek Maaf Tante kami boleh ketemu sama ayah Enak aja Emang disini rumah saya rumah penampungan apa? Pergi Pergi sana Sana Ayah Kalian Ngapain sih kesini? Mereka ini anak-anakmu Mereka membutuhkan kamu Gak mungkin mereka ikut terus dengan saya Saya ini cuma kerja kulit panggul di pasar Aku gak peduli Kan ada ibunya Astagfirullah Ibunya sudah meninggalkan mereka Eh nenek tua Saya udah bilang kan Bahwa nih dua anak nih pergi 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 gak? Terus itu aku bilang Pas Udah aku umur berapa tahun ya Itu aku Dapet Telepon dari Mama Tapi Terus itu Mama Ngajak aku tinggal bareng di Jakarta Ngajak aku tinggal bareng Itu pas Masuk SM ke kelas satu Kamu mau gak tinggal bareng Mama Tapi Mama cuma ngambil kamu aja Adik kamu enggak Kak Ada surat Surat dari siapa ya Jihan? Assalamualaikum Jihan Pak Herra Ini ibu Ya ampun Akhirnya ibu mau hubungin kita Ibu masih inget sama kita Iya Tapi Gimana caranya ya kita nelfon ibu? Kita kan gak punya handphone Oh iya ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bu Ayu Silahkan masuk bu Iya Makasih udah cukup dulu aja Ini makanan untuk nenek sama kalian Makasih banyak bu Makasih ya bu Jihan Kamu taruh ke dalam ya Maaf sebelumnya Boleh gak saya menjem HPnya bu Ayu? Saya mau nelfon ibu saya Iya boleh Alhamdulillah Alhamdulillah kalau kalian sudah bisa berhubungan lagi dengan ibu kalian Alhamdulillah makasih ya bu Sebentar ya bu Iya Halo Bu Ini kamu Fahira Ya ampun Fahira kangen banget sama ibu Gimana kabar kamu? Nenek gimana kabarnya? Nenek disini udah sakit parah Udah gak mungkin lagi cari nafkah buat kita Jihan juga udah putus sekolah Disini cuman aku yang masih sekolah Itu pun Aku belum bayar SPP bu Ibu pulang bu Kami butuh ibu Fahira Ibu gak bisa pulang lagi kesana Ibu sekarang tinggal di kota Ibu punya kehidupan yang lain Fahira Tapi bu Aku mohon Bisa gak ibu bawa aku sama Jihan kesana? Nenek kan disini masih bisa diurus sama tante bu Tapi cuma kamu aja ya Adik kamu gak bisa ikut Apa kamu bilang? Aku ini suami kamu Jadi apapun yang kamu lakukan Harus dengan izin aku Mas Aku mohon mas Tolong Tolong izinkan aku untuk bawa anak aku mas kesini Yang pertama aja Si Fahira Aku itu nikahin kamu Karena aku maunya kamu gak bawa anak kamu kesini Sekarang kamu malah bawa kesini Tapi kondisi mereka kasihan sekali mas Aku mau Ya udah Ini sudah terlanjur karena aku sudah nikahin kamu Kalau belum aku mana mau Tapi inget ya Cuma satu Dan satu lagi Jangan pernah kamu berfikir Kalau aku akan anggap anak kamu itu seperti anakku sendiri Kakak Kakak gak boleh pergi Kakak disini Kan kita gak bakalan bisa dipisahin Jihan Kalau izinin Kakak pergi Kakak sayang sama kamu sama nenek Kakak janji Kakak bakalan balik lagi untuk bawa kamu Kau aku ikut, Bokak, jangan tinggalin aku. Kakak janji kita akan berkumpul lagi, Jihan. Dan kakak janji kalau satu saat nanti kakak berhasil, kakak pasti bakal datang jemput kamu. Bokak! Assalamualaikum. Ibu. 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 Ibu, Pak ira kangen banget sama Ibu. Kamu udah besar sekarang. Cantik. Tapi kurusan. Iya, Bu. Keadaan di kampung gak begitu baik. Bahkan sampai sekarang, Fahira masih khawatir sama kondisinya Jihan. Ah, Fahira ini suami baru Ibu. Om Heru. Aku izinkan anak kamu tinggal di sini. Tapi sudah tahu aturannya kan? Om Heru. Om Heru. Kau bawa barang kamu. Iya, Bu. Yuk ikuti buku ke dalam. Fahira ini kamar kamu. Kamu bisa tidur di sini. Iya, Bu. Makasih ya udah izinin Fahira untuk tinggal di sini. Tapi untuk malam ini boleh gak Fahira tidur sama Ibu? Soalnya Fahira kangen banget sama Ibu. Kamu tuh apa-apaan sih? Udah dikasih hati malami tampel lah. Udah syukur kamu tuh boleh tinggal di sini sama Ibu. Kamu jangan jadi anak maja di sini ya. Tapi Bu, aku kangen banget sama Ibu. Aku pengen tidur sambil meluk Ibu sambil cerita-cerita. Udah-udah gak ada. Udah lah, jangan berlebihan. Kamu kan setiap hari bisa lihat Ibu juga di sini. Bu, tapi kan kita baru ketemu Bu. Emang Ibu gak kangen sama aku? Udah diem, gak usah banyak ngomong kamu ah. Ini ada apa sih? Ribut-ribut aja baru aja datang. Hei, kamu denger ya? Kamu kan baru datang di sini? Jangan dibikin keributan. Tuh, denger ya? Awas walaupun banyakmu ini. Aku pikir se-aku tinggal sama mama di Jakarta ini sekolah. Hidup aku bakal enak gitu. Tapi aku juga kepikiran sama adik aku. Kak Ira. Nih. Kamu pel semua lantai rumah sampe bersih. Kalo kamu mau tinggal di sini, kamu juga harus mau kerja. Jangan samanya sama rumah di kampung. Iya Bu. Yang bersih ya. Mas. Mir. Aku berangkat ke kantor dulu ya. Ingat. Kamu jangan boros-boros. Aku capek nyari duit. Iya mas. Kamu denger ya? Hidup di kota itu biayanya besar. Dan kebutuhan hidup juga tinggi. Jadi kamu harus pinter cari kerja. Ya kamu bisa kerja di sini buat bantu. Biar kita gak perlu cari pembantu. Iya ayah. Jangan-jangan. Jangan panggil saya ayah. Saya bukan ayah kamu. Mahal. Panggil om aja. Bu, bu, bu. Bu maaf. Fahyara mau nanya. Kapan ya Fahyara bisa daftar sekolah lagi bu? Hah? Sekolah? Ya ampun kamu tuh dapet pikiran dari mana sih? Bisa-bisanya nanyain sekolah. Udah bagus kamu tuh diijinin untuk tinggal di sini. Di kota, di rumah ibu. Bukan jadinya gelandangannya kelaperan. Tapi bu, Fahyara kan harus lanjutin sekolah bu. Kamu tuh anak banyak untut ya. Kan ibu udah bilang berulang kali. Kalau pengen tinggal di rumah ibu. Kamu tuh jangan banyak mau. Kamu boleh tinggal di rumah ini bukan buat disekolahin. Paham? Udah cepet kerjain. Udah jangan nangis terus. Jadi sekarang kamu baru tau kan. Kenapa ibu selama ini tuh gak peduli sama kalian semua di kampung. Karena ibu ada disini tuh gak untuk bersenang-senang. Nangis aja. Udah hapus tuh air matanya. Dilap. Hapus bersihin. Nih. Kamu cepetan masak. Ibu mau istirahat. Awas kamu ya. Jangan sampai kamu ada disini malah bikin ibu tambah pusing. Banyakin beban ibu aja. Ya Allah. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Kalau begini gimana caranya aku bawa Jihan dari kampung kesini ya Allah. Terseri. Terseri. Kata. Terima kasih.